SUV dengan sasis body on frame atau yang juga dikenal dengan ladder frame merupakan salah satu jenis mobil yang cukup digemari di Indonesia Sebut saja nama seperti Toyota Fortuner dan Mitsubishi Pajiro Sport Merupakan beberapa mobil yang menjadi salah satu favorit masyarakat Indonesia di segmen ini Taukah kalian bahwa Kia sebenarnya juga memiliki sebuah SUV ladder frame yang bisa bersaing dengan kedua mobil tersebut Kia memiliki Moevi yang menjadi senjata mereka di segmen ini Seperti apa mobilnya? Sebelum lanjut alangkah baiknya di ehem dulu juur Itunya Halo alu juur Di pasar Korea Selatan Kia Moevi yang juga dikenal dengan Kia Borego ini akan memasuki facelift kedua-duanya Dari masterpiece konsep yang sudah diperkenalkan pada tahun 2019 silam juur Meskipun masih mengandalkan sasis ladder frame yang dianggap sudah mulai ketinggalan jaman Mobil ini diberikan beberapa update platform yang jauh lebih baik serta standar safety khas mobil modern lainnya Jadi generasi pertama dari Kia Moevi atau Badoke ini sudah diperkenalkan pada tahun 2010 silam Namun sayangnya Karena penjualan yang sangat rendah membuat mobil ini tidak dilanjutkan produksinya Dan akhirnya Kia Moevi atau Borego ini hadir kembali untuk model terbarunya Kita mulai di eksterior Kia Moevi ini masih mengandalkan bentuk bodi yang cukup mengotak khas SUV tanggu juur Sentuhan modern di mobil ini ada pada Girl Tiger Noise khas mobil-mobil Kia sekarang Lengkap dengan logo Kia terbaru juga sudah disempatkan pada mobil ini Sebagai sebuah SUV tangguh penggunaan lampu yang mengotak serta bentuk bumper yang menguatkan kesan maco menjadi nilai utama mobil ini Gimana? Sangat maco sekali kan? Berlanjut ke bagian samping Desain gagah mengotak khas mobil SUV ladder frame juga menjadi nilai utama pada mobil ini Tak ketinggalan dengan penggunaan footstep mengingat mobil ini memiliki ground clearance yang cukup tinggi juur Serta penggunaan ban dan velcro ring dua belak Yang berukuran cukup besar Menguatkan kesan gagah tetapi tetap memberikan kenyamanan untuk penumpang di dalam mobil Pindah ke bagian interior Mobil ini telah dirancang ulang untuk model terbarunya Secara tak terduga membawa upgrade-annya Bahan lunak seperti setir kemudi Sandaran tangan konsol tengah Sandaran tangan di pintu Dan panel pintu tengah Selain itu mood lightning juga telah diperluas ke panel pintu depan Pembaruan kenyamanan termasuk cup holder baru juga ada Di baris kedua dari model enam kursi Di sandaran kepala juga mendapatkan dukungan lateral yang meningkat juur Ke bagian dapur pacu Berbicara mengenai mesin, bila anda pikir bahwa mobil ini bisa diadu dengan Toyota Furner dan Mitsubishi Pajero Sport Maka anda salah besar Bila Furner dan Pajero Sport masing-masing mengandalkan mesin 4 silinder untuk versi dieselnya Maka Kia Mo Heavy hadir dalam konfigurasi mesin V6 atau 6 silinder yang sebenarnya masih berupa mesin diesel Wow, mantap! Mesin yang digunakan sendiri adalah mesin 3000 cc V6 turbo diesel Dan penghasilan tenaga hingga 253 hp Dengan torsi mencapai 413 Nm Tenaga dan torsi tersebut disalurkan melalui sistem Alwi Drive Dengan transmisi otomatis 8 persepatan Mesin ini diklaim oleh Kia sudah melalui standar uji emisi terbaru Yang lebih ramah lingkungan Berbeda dengan Fortuner dan Pajero Yang sistem 4WD bisa diubah menjadi mode 2WD Untuk Kia Mo Heavy ini sistem Alwi Drive-nya sudah permanen Alias tidak bisa dipindah ke mode 2WD Meskipun begitu, sistem AWD dari Kia Mo Heavy bisa membaca berbagai medan jalan Melalui fitur Traction Mode Yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan Wow, kuret! Kia Mo Heavy model tahun 2023 Nantinya akan dijual dengan harga mulai dari 41.100 dolar Amerika Atau setara 580 jutaan untuk model terendah Untuk varian tertingginya Kia Mo Heavy dijual seharga 49.000 dolar Amerika Atau setara 700 jutaan jurn Sangat menarik apabila mobil ini masuk ke pasar Indonesia Dan bisa menjadi penantang serius dari Fortuner dan Pajero Sport Yang sudah menjadi penguasa di segmen tersebut selama bertahun-tahun Ya, patut kita nantikan jurn Sekian ulasan kami mengenai Kia Mo Heavy terbaru ini jurn Apakah mampu untuk perang di pasar tanah air? Tulis komentar kalian di bawah Dan sampai ketemu di next video Terima kasih Bye